Intro Halo semua, selamat datang di channel AutoShifter Hari ini saya akan membahas tentang fitur-fitur andalan Kia Sonet yang tidak ada di Toyota RAISE Tonton video ini sampai selesai Sebelum melanjutkan videonya, minta waktu 2 detik ya guys untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Kia Sonet diluncurkan secara virtual pada 11 November 2020 yang lalu Dibanderol mulai dari Rp193.000.000 hingga Rp289.000.000 Kia Sonet diharapkan bisa jadi pilihan bagi para eksekutif muda atau keluarga muda yang mencari SUV compact dengan harga terjangkau Meskipun punya harga di bawah Rp300.000.000, bukan berarti spesifikasi serta fitur yang ditawarkan Kia Sonet murahan ya guys Berbagai fitur mewah yang umumnya ada di mobil-mobil premium sudah diterapkan di mobil ini Ini dia 6 fitur yang jadi andalan Kia Sonet varian tertinggi Yaitu Sonet 1.5 IVT Premier yang tidak ada di Toyota RAISE Pertama, Sunroof Fitur mewah pertama ini memang jadi salah satu hal wajib yang ada di varian teratas seluruh produk Kia di Indonesia Mulai dari Sonet Seltos Pikanto Rio hingga Sedona Bila melihat pilihan SUV yang punya harga di bawah Rp300.000.000, kebanyakan memang belum dilengkapi dengan fitur Sunroof Satu-satunya SUV selain Sonet yang punya harga di bawah Rp300.000.000, dan sudah dilengkapi Sunroof Yaitu MG ZS yang dijual Rp292.000.000, dan dengan harga ini masih tetap lebih mahal dari Sonet Untuk Sunroof Kia Sonet sendiri dapat dioperasikan secara tilt atau dibuka separuh ke atas Serta bisa juga dibuka seluruhnya dengan digeser secara otomatis ke bagian dalam Hadirnya fitur Sunroof ini bisa memberikan kesan lebih lapang pada bagian dalam Karena cahaya yang masuk menjadi lebih banyak Selain itu, Sunroof ini juga berfungsi untuk memberikan sirkulasi udara tambahan ketika kita sedang berkendara Dan ingin merasakan udara segar guys Kedua, Remote Engine Start-Stop Fitur selanjutnya yang sangat fungsional dan jarang ditemui di mobil dengan harga terjangkau yaitu Remote Start-Stop Engine Fitur ini memiliki fungsi untuk menyalakan mesin mobil dari jauh guys Sehingga ketika mobil kita terparkir di luar rumah atau parkiran yang terbuka dan di waktu siang hari Maka kita bisa terlebih dahulu menyalakan mesin mobil guys Dengan begitu AC mobil akan otomatis menyala, kabin pun akan terlebih dahulu dingin sebelum kita masuk Meskipun dapat dinyalakan dari jarak jauh, kita tidak perlu khawatir kemalingan guys Sebab pintu mobil akan tetap terkunci Selain untuk menyalakan mesin mobil, fitur Remote Engine Start-Stop ini juga dapat berfungsi untuk mematikan mesin mobil guys Cara pengoperasiannya juga terbilang mudah, hanya cukup memencet tombol bagian tengah yang ada di remote kunci Kia Sonet Ketiga, Ventilated Seat Berikutnya ada Ventilated Seat yang jadi fitur mewah ketiga di Kia Sonet ini Fitur ini hanya tersedia pada dua jok depan saja Ventilated Seat ini memiliki fungsi seperti sebuah AC pada jok mobil guys Saat fitur ini dinyalakan, maka perlahan orang yang duduk di jok ini akan merasakan efek yang dingin Baik pada bagian punggung atau bagian sandaran bokong guys Secara pengoperasiannya juga terbilang mudah, anda hanya cukup memencet tombol di bagian bawah pengaturan AC Dan ada tiga level pengaturan hembusan anginnya Fitur ini sangat bermanfaat terlebih jika kita terjebak macet di dalam kota Ataupun ketika sedang perjalanan jauh guys Keempat, Wireless Charging Fitur mewah keempat dari Kia Sonet yaitu Wireless Charging Fitur ini berfungsi untuk mengisi daya smartphone secara wireless atau tanpa kabel Ya, jadi kita tidak perlu repot lagi mencolokkan kabel dari smartphone ke port USB Istimewanya lagi, fitur Wireless Charging ini juga sudah dilengkapi pendingin Yang berfungsi menjaga suhu pada smartphone tetap dingin ketika diisi daya Letak dari Wireless Charging ini berada di konsol tengah bagian depan Tepatnya di bawah pengaturan AC Kelima, Audio Bose Masih soal kenyamanan, fitur mewah keempat yang ada di Kia Sonet ini Yaitu perangkat audionya yang sudah menggunakan speaker bermerek Bose Sebagai merek audio premium, Bose biasanya hanya ada di mobil-mobil premium Eropa atau SUV premium Total ada 4 speaker, 2 tweeter, serta 1 subwoofer dari Bose yang dipasang di mobil ini Kerennya lagi, Kia Sonet ini juga sudah dilengkapi dengan LED Sound Mode Light Ini mirip seperti Ambient Light pada mobil-mobil premium Letaknya berada di dekat speaker dan nyala warna lampunya dapat disesuaikan dengan musik yang sedang disetel Keenam, Android Auto dan Apple CarPlay Bicara soal fitur hiburan, selain dipasang audio dari merk Bose Kia Sonet ini juga dibekali dengan layar head unit berukuran 8 inch Yang memiliki keunggulan dalam hal kemampuan konektivitas dengan smartphone Yaitu sudah built-in Apple CarPlay dan Android Auto Yang pastinya bisa dikoneksikan secara wireless dengan smartphone guys Untuk mengoperasikan fitur hiburannya, pengemudi juga bisa melakukan menggunakan kontrol audio yang ada pada setir Ini tentu akan memberikan kenyamanan serta kemudahan saat sedang mengemudi Ketujuh, garansi hingga 7 tahun Modal penting terakhir yang dimiliki Kia Sonet ini untuk melawan Toyota apa coba guys? Ya, tentu saja dengan garansi yang mencapai 7 tahun Dengan batasan odometer 200 ribu kilometer Wah, oke juga ya guys Hal ini juga jadi hal yang baru di segmen SUV Compact 5 penumpang Serta hal yang langka di pasar otomotif Indonesia Sebab, bila melihat produk mobil baru lainnya Mayoritas hanya memberikan garansi selama 3-5 tahun saja Merak mobil lainnya yang juga menghadirkan garansi hingga 7 tahun Yaitu DFSK dengan Low SUV-nya Glory 560 Jadi, semua pengguna Kia Sonet tinggal nyetir santai dan isi bensin Tidak usah pikirin kalau ada masalah apapun Karena semua di cover dari PT Kereta Indo Arta bagian dari Indomobil Group Untuk terus mendukung Kia dan pecinta Kia di Indonesia Nah, itulah 7 fitur yang juga jadi fitur unggulan dari Kia Sonet Yang tidak ada di Toyota Race guys Dengan keunggulan fitur di atas Mampukah Kia dengan Sonet-nya Mampu mengalahkan Toyota Race dengan fitur TSS-nya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys Oke, sekian video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat ya guys Terima kasih sudah menonton Jangan lupa support channel ini Dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Like dan subscribe I'll see you in the next video 따q